Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat ini disebut COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta Imigrasi dan Kesehatan Pelabuhan. Selain itu, pihaknya pun meminta warga segera melapor ke nomor telepon 119 jika menemukan hal mencurigakan atau bertanya terkait COVID-19. Tak hanya itu, Ridwan Kamil menyatakan pihaknya memantau 3 ribuan warga China yang berada di Jabar. Dirinya pun menghimbau warga Jabar tetap menjaga kondusivitas dan menghindari hal-hal yang bersifat sara sambil tetap waspada. Kita dengan pihak imigrasi sudah memantau keberadaan warga atau TKA dari Tiongkok atau dari China yang ada di Jawa Barat. Data per hari ini ada sekitar WNA dari China itu sekitar 3 ribuan. Dan semua sudah termonitor keberadaannya dan juga untuk dikonsultasikan. Jadi kita tetap waspada dan juga jaga kondusivitas, hindari hal-hal yang sifatnya sara kira-kira betul. Menurut Ridwan Kamil, 3 ribuan warga Jabar tersebut ada yang merupakan tenaga kerja asing, pebisnis, dan wisatawan. Dalam hal siaga 1 COVID-19 ada 6 rumah sakit yang disiapkan di Bandung, Cirebon, Sumedang, Sukabumi, Garut, dan Indramayu yang melengkapi sistem pertahanan bersama RSHS. Sementara itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani, pihaknya tidak bisa menjamin semua WNA asal China di Jabar patuh pada aturan, tapi dirinya pun tidak bisa memperlakukan diskriminasi. Menurutnya hingga saat ini sudah ada 7 orang yang dirawat di rumah sakit karena diduga terjangkit COVID-19. Sementara itu terkait pengaruh wabah COVID-19, Gubernur pun menyatakan, pihaknya tengah menghitung dampak hal ekonomi terutama impor bahan pangan dari Tiongkok. Sedangkan dampak wisatawan tidak terlalu signifikan karena yang populer di Jabar lebih banyak dari Timur Tengah. Selain itu investasi China ke Jabar terjadi perlambatan. Salah satunya ekspo Taiwan yang tadinya akan digelar Februari diundur menjadi November.